Intro Halo Magenter, selamat datang di channel Magenta Automotive Segmen sedan di pasar mobil bekas memang tidak sengetren beberapa tahun lalu atau kisaran tahun 1990-an Sekarang ini konsumen lebih melirik mobil-mobil keluaran terbaru yang dianggap lebih muda dengan tampilan yang lebih kekinian Meski begitu, sedan masih tetap mempunyai peminat terutama untuk dijadikan sebagai kendaraan pribadi Kenyamanan saat dikendarai menjadi salah satu alasan ya yang tidak ditemukan pada tipe mobil yang lainnya Terutama nih, sedan bekas yang kini jadi semakin otentik dengan harga yang murah Kamu masih bisa mendapatkan sedan yang oke punya lho Magenters Lalu sedan apa saja kan yang dibanderol dengan harga termurah di Indonesia? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir Inilah dia harga mobil bekas Sedan termurah Camry sampai Mercy Wajib kamu miliki Versi dari Magenta Automotive Toyota Camry Secara keseluruhan, tampilan eksterior Toyota Camry 2002 sangatlah cantik dan memang memberikan kesan mewah pada siapapun yang memilikinya Hal ini dikarenakan Toyota membuat desain mobil ini dengan gaya Eropa Beralih ke tampilan interiornya nih Untuk ruang kabin, mobil ini Magenters bisa dibilang terlegah di kelasnya dengan tingkat kedap yang cukup baik Selain itu, pelapis yang digunakan adalah soft pad, hard plastic, dan juga kulit imitasi Semua terpasang rapi sehingga mampu memberikan kesan yang cukup mewah Ruang kabin juga memiliki kompartemen penyimpanan Baik di sisi pintu maupun di tengah bagian depannya Mobil mewah ini pun dilengkapi dengan fitur keamanan Seperti Teve Deference System atau Engine Immobilizer System Indicator Light yang dilengkapi juga dengan Tilt Staring, Lock Release Lever Parking Brake Lever, dan juga Traction Control System Auschwitz-nya Tak hanya itu saja, Magenters terdapat pula fitur hiburan yang ditawarkan oleh Toyota Camry 2002 ini Seperti electric moonroof switch, pengunci pintu dan penutup jendela elektrik yang terintegrasi di pintu pengemudinya AC, audio, penangkal panas, dan lain sebagainya Nah untuk soal keiritan nih, mobil ini pun bisa menempuh jarak 7 km dalam kondisi normal dengan seliter bensin di jalanan biasa Ini terbilang cukup irit loh Dengan kelebihan-kelebihan ini, Toyota Camry dengan kondisi bekas dapat kamu bawa pulang hanya dengan merogoh kocek 73 jutaan saja Bagaimana? Tertarik memilikinya? Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Suzuki Baleno Sedan keluaran Suzuki yang diberi nama Suzuki Nyo Baleno ini memiliki tampilan yang bongsor bahkan paling bongsor di kelasnya Namun tampilan mobil ini tetap terlihat elegan dan juga mewah Bagi kamu nih, mobil ini sendiri memiliki tampilan interior yang cukup nyaman loh dan modern ditambah kapasitas kabin mobil yang cukup luas Pada bagian dashboardnya, mobil ini memiliki tampilan dashboard yang modern dan sudah dilengkapi dengan fitur-fitur AC sebagai pengatur suhu di dalam kabin Audio sebagai fitur hiburan di dalam kabin dan fitur-fitur yang lainnya Beralih pada bagian mesinnya Suzuki Nyo Baleno sendiri sudah dilengkapi dengan mesin bertipe 1,5 liter M15A 4 silinder segaris 16 katub DOHC MPFI VVT yang memiliki kapasitas mesin 1.500 cc Dengan mesin seperti itu, Magenters mobil sedan ini pun mampu mengeluarkan tenaga maksimal mencapai 110 HP atau setara dengan putaran mesin 6.000 RPM Sedangkan torsinya sendiri mencapai 143 Nm atau setara dengan putaran mesin 4.000 RPM Mesin mobil ini juga terbilang cukup responsif dan juga edit bahan bakar loh karena sudah menggunakan sistem multipoint injection atau MPI dengan variable valve timing atau VVT dan DBW yang berfungsi untuk mengatur tenaga mesin dan elektronis kabel gasnya Sedan yang dilengkapi dengan dual SRS airbag sebagai fitur keamanan ini dibanderol seharga Rp 73 jutaan saja untuk kondisi bekasnya Honda City ID.S.I Tampilan eksterior dari Honda City ID.S.I ini terkesan simple namun tetap elegan Secara keseluruhan, desain bodi dari Honda City varian ID.S.I ini dapat memberikan tingkat aerodinamis lebih tinggi dibandingkan sedan sekelasnya yang lain yang pada akhirnya dapat mendukung efisiensi bahan bakar Interior Honda City juga didukung dengan desain yang matang Bisa kita lihat dari dashboard tutonya yang dikawal dengan nuansa bagi pada trim kursi serta panel bernuansa kayu untuk memberikan aura kemewahannya Honda City ID.S.I 2003 ini memiliki tampilan audio yang sama persis dengan Honda Jazz Ia pun mengkambulkan head unit berukuran 2 din Lansiran GVC yang mampu menangkap siaran radio AM serta FM memutar kaset CD maupun MP3 Beralih ke pembahasan mesin ya, sedan yang satu ini memiliki mesin berteknologi ID.S.I atau Intelligent Dual and Sequential Ignition Dengan begitu, mesin ini magian terus memiliki output tenaga 88 PS atau sekitar 86,5 HP Pada putaran mesin 5.500 RPM dan torsi sebesar 128 Nm, mulai dari 2.700 RPM saja Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan melalui dua pilihan transmisi yakni otomatis CVT dan simulasi 7 percepatan, stirmatic dan juga manual 5 percepatan Sistem ID.S.I mempunyai ruang pembakaran yang kompak dan dua busi pada tiap silindernya Sistem Dual and Sequential Ignition mengatur waktu urutan pengapian dari kedua businya Sistem tersebut pun akhirnya menghasilkan keseimbangan tinggi antara pemakaian bahan bakar yang ekonomis dan tenaga yang cukup responsif meski tidak seagresif varian VTAC Dan kelengkapan yang dimiliki sedan satu ini pun, ya juga bisa kamu bawa pulang lah dengan harga 73 juta saja Tentu ini harga untuk unit bekasnya ya Toyota Altice 2005 Tampilan eksterior yang horizontal membuat Toyota Corolla Altice 1,8G memiliki tampilan yang terkesan tegas dibandingkan generasi sebelumnya Dengan tampilan yang modern pada zamannya ini, sedan keluaran Toyota yang satu ini pun juga sudah dibekali dengan fitur keselamatan yang cukup mumpuni Seperti misalnya airbag yang dilengkapi dengan sistem pengereman ABS, EBD serta brake assistnya Tentu untuk mesinnya sendiri terbilang oke punya ya, pasalnya sedan ini menggunakan mesin 4 silinder berkapasitas 1.800 cc yang mampu menyemburkan tenaga 140 daya kuda pada 6.400 rpm serta torsi puncaknya 170 nm pada 4.200 rpm Hal tersebut juga dikombinasikan nih dengan pilihan transmisi otomatis 4 percepatan atau manual 5 percepatan yang menggerakkan kedua roda depannya Oleh karena itu, bagian tersebahan bakar sedan ini pun mampu menempuh jarak hingga 11 km per liternya Tenang ya, harga sedan keluaran Toyota ini pun tak kalah terjangkala dari sedan-seden lainnya Itu hanya 78 juta saja Mercy W203 Mercy W203 memiliki desain yang cukup atraktif karena memiliki grill berkelir chrome dengan logo 3 point star hadir di bagian tengah yang dilanjutkan oleh garis ikamui memanjang ke sudut cup mesin demi mengeluarkan aura sporty Sedan ini pun juga dilengkapi dengan sepasang fog lamp lho sebagai fitur standar guna memaksimalkan pencahayaan di malam hari Untuk bagian interiornya sendiri, pada seluruh bagian dashboard sedan ini pun menggunakan material berkualitas dan ramah lingkungan Namun sayangnya, material ini pun tergolong ringki karena tidak cocok untuk iklim Indonesia yang panas Apalagi jika mobil sering dijemur di bawah trik matahari ya Sehingga beberapa bagian seperti konsol tengah dan kisi-kisi AC-nya rentan patah Tak hanya itu saja, seluruh varian dari tipe W203 turut dilengkapi juga dengan tombol disetir dengan masing-masing fungsi navigasi menu MID dan kontrol audio terintegrasi Fitur-fitur lain yang menyempurnakan sedan ini diantaranya adalah Tombol ESP, AC climate control, radio tape, tombol pengunci atau pembuka pintu dan tombol untuk menonaktifkan airbag penumpang Jasa laya magenta tentu saja dengan fitur yang lengkap tersebut membuat mesin dari mercy ini cukup memadai yaitu dilengkapi dengan mesin M271,946 dan konfigurasi merupakan yang mampu mengejar daya maksimum hingga 141 HP pada putaran ke 5200 RPM dan torsi puncaknya sebesar 220 Nm pada 2500 RPM Kenaikan yang cukup signifikan bukan? Nah untuk harganya sendiri, kamu akan merogoh kocek sebesar 110 jutaan untuk membawa pulang mercy bekas tipe W203 ini Bagaimana magenta tersediaan mana yang akan menjadi incaranmu? Share pendapat menarikmu di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Kembali membangun Magenta Otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya Terima kasih sudah menonton!